Oke guys, kembali lagi di channel Kaba Hamster Kembali lagi ya guys di channel Kaba Hamster Kali ini channel Kaba Hamster akan membahas tentang Lebih baik mana sih kita memakai alas hamster Apakah dengan menggunakan serbuk kayu Atau pasir ziloid Oke, lebih baiknya kita akan membahas plus dan minusnya Dalam pemakaian alas pada hamster Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya Oke, kita langsung aja akan pembahasan mengenai Apakah lebih bagus pasir ziloid atau serbuk kayu Jadi yang terbaik adalah beden semuanya sama-sama baik Karena semuanya bisa digunakan sebagai alas hamster Jadi channel Kaba Hamster akan membahas tentang Plus dan minus dalam pemakaian pasir ziloid dan serbuk kayu tentunya Oke, jadi kita langsung aja yang pertama ke pasir ziloid ya Pasir ziloid Jadi pasir ziloid itu cocok untuk hamster Masa sih? Ya, memang cocok untuk hamster Jadi cocok untuk alas hamster Plusnya pasir ziloid cocok untuk hamster Kemudian bisa didaur ulang kembali Atau bisa dicuci kembali Apabila pasir ziloid itu kotor Atau berbau Atau mengandung kotoran gitu Pokoknya bisa dicuci ulang Seperti itu ya guys ya Namun pencuciannya harus memang benar-benar bersih Dan pastikan benar-benar bersih Kenapa? Apabila tidak bersih Ini kekurangannya Apabila tidak bersih Maka akan mengandung jamur Dan itu akan Membuat suatu penyakit pada hamster tentunya Seperti itu ya guys ya Jadi itulah Plusnya Bisa didaur ulang kembali Lalu pasir ziloid tentunya Hemat sekali ya Karena bisa didaur ulang Jadi kurang lebih satu kantong itu Kalau saya biasanya beli itu Rp25.000 Kurang lebih Rp25.000 gitu Sudah lumayan mendapatkan Agak banyak pasir ziloid ya Dan cukup untuk Diberikan kepada hamster sebagai alasnya Seperti itu ya guys ya Yang cukup murah Dan cukup Ini juga Cukup Enak juga Dan asik gitu ya Asik Apanya yang asik Gak penting Jadi seperti itu ya guys ya Nah kemudian Minusnya ada lagi guys Jadi pasir ziloid itu Bisa dimakan oleh hamster Apabila hamsternya salah Menduga Oh ini adalah Kan bentuknya kerikil-kerikil gitu Takutnya disangka Sebagai ini ya guys Apa itu namanya Makanan hamster itu sendiri Jadi seperti itu guys Jadi itulah plus dan minus Pada pasir ziloid Selain harganya lumayan murah Dan bisa didaur ulang Namun ada beberapa hal Yang memang pasir ziloid itu Mengandung Negatifnya Yang pertama bisa Kalau dicujinya kurang bersih Maka akan terjadi Jamur dan menyebabkan penyakit Pada hamster Seperti itu Lalu Takutnya bisa dimakan oleh hamster Apabila hamster Memang salah artikan Apakah ini makanan Atau sebuah pasir Seperti itu ya guys Lalu kita akan berbicara Mengenai serbuk kayu Oke Mengenai serbuk kayu ya guys ya Kalau serbuk kayu itu guys Plusnya Itu sebagai penghangat hamster Jadi bagi kalian Yang memihara Satu dua ekor hamster Cocok menggunakan serbuk kayu Karena sebagai penghangat Kalau kalian memelihara Beberapa hamster Atau banyak hamster Maka Bisalah kita menggunakan Pasir ziloid Karena Pasir Ketika banyak hamster Akan saling-saling Memberikan kehangatan Namun Kalau Serbuk kayu Itu bisa Memberikan kehangatan Pada Hamster Atau memelihara Beberapa hamster Satu hingga dua hamster Saja Seperti itu ya guys ya Lalu Plusnya adalah Ini guys Cepat bisa ketahuan Apakah Serbuk ini bisa diganti Atau tidak Seperti itu Sama saja juga Pasti ziloid ya Juga bisa Diganti apabila Baunya pesing Namun kalau Serbuk kayu Apabila warnanya Sudah pudar Sudah jelek banget Dan kumal Itu udah wajib Bisa diganti Dan apabila Baunya pesing Itu wajib Sangat Wajib Dan sangat wajib Untuk menggantinya Seperti itu ya guys ya Itu Plusnya Namun Ada beberapa Minus Yang pertama Minusnya itu Karena satu bal harganya Rp5.000 Dan itu Untuk mengurang Menguras Kocek Agak lebih Dalam ya Tentunya ya Bagi para peternak Tentunya Bisa diakali deh sih Dengan serbuk kayu Kita menggunakan Serbuk kayu Bekas Ini loh guys Gergajian Seperti itu Namun kita harus mencari Yang sangat halus Seperti itu ya Jangan terlalu kasar Seperti itu Itulah kelebihan Dari Ini Kekurangan Dan kelebihan Dari serbuk kayu Lalu serbuk kayu Itu juga Memiliki Kekurangan Apa ya Bisa Apabila kalian telat Bisa mengandung juga Jamur Dan mengakibatkan Penyakit pada Hamster Jadi begitulah Kekurangan Dan kelebihan Dalam pemakaian Pasid zeloid Dan serbuk kayu Terima kasih Sudah menonton channel ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih guys Selamat menikmati